bismillahirrahmanirrahim kita bahas malam ini membuat sihir santaran lagam sihir di Indonesia makin lama makin populer bahkan terakhir-terakhir ketika kita liputan ada ada yang sampai masuk ke sisi modern masuk ke teknologi dimana dibuatkan website itu menjadi hal yang paling unik sebenarnya nah pertanyaan pertama nih kita langsung kenapa sihir berkembang dengan sangat pesat di Indonesia apakah ada kaitannya dengan kepercayaan lama masyarakat kuno Indonesia sebelum era masuknya Islam di tanah air jawaban yang pertama kenapa kau sihir di Indonesia Indonesia senantiasa berkembang seiring berjalannya waktu ya dan juga seiring berkembangnya teknologi yang ada sebenarnya dari tradisi kitapun ada beberapa permainan-permainan dan tradisi-tradisi lama yang pada hakikatnya tradisi itu mengundang ya mengundang datangnya bangsa jin untuk bekerja tidak sama dengan mereka seperti yang sering kita dengar ya diantaranya adalah yang paling populer mainan jelangkung cailangkung ya konon katanya permainan itu justru malah dari Cina datang yang nggak murni dari Jawa sendiri ya ya dan seperti yang pernah kita tangani juga salah satu pasien yang ada yang ada di Yogyakarta itu kena gangguan awal mulanya juga karena main-main metode jelangkung itu jelangkung jelangset di sini ada pesta pestanya gimana kecil-kecilan datang tadi antar pulang eh datang tadi jemput pulang tadi antar itu terakhirnya malah masuk kebanyakannya itu mereka menggunakan boneka dari batok siwur ya batok siwur tahu ya batok batok kelapa yang dijadikan untuk siwur siwur itu alat untuk mandi atau gayung ya kalau zaman sekarang itu jelangkung terus selain jelangkung ada juga yang namanya Toto Kerot Toto Kerot kalau bahasa kita lebih terkenal dengan permainan apa namanya Nini Tawok nah tahu kan ya kalau Nini Tawok pasti kita bayangannya langsung ke Pak Didi itu jadi Nini Tawok ya ini hampir sama juga sama kayak jelangkung cuma tradisi permainan ini ya bisa dikatakan permainan setengah serius juga karena pada hakikatnya Nini Tawok ini kan juga ritual ritual orang-orang Jawa lama untuk mensyukuri panen ketika musim panen mensyukuri panennya mereka bisa disitu akan disajikan beberapa sajian-sajian khusus ya seperti pesta rakyat lah biasanya apa ritual Nini Tawok atau permainan Nini Tawok ini dilakukan di tempat yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar bisa di gua bisa di pantai bisa di hutan atau di tempat yang memang dianggap sebagai tempat yang itu kemarin yang sudah pernah kita bahas yang menyambungkan antara dimensi manusia dengan dimensi koib dalam artian tempat yang besar sugesti masyarakatnya bahwa saya tempat itu adalah tempat yang dianggap sebagai kerajaannya bangsa jin nah tentang Nini Tawok ini ya juga sama seperti Jelangkung menggunakan media juga nah kalau ini biasanya menggunakan irus atau siwur ya irus atau siwur nah di siwurnya ini di batok kelapanya itu biasanya dilukis dikasih pupur dikasih bedak sama kayak ini mbaknya ini kasih bedak kasih ginju ya dikasih apa alis-alisan itu sama pokoknya di dandani secantik mungkin kemudian nanti juga ada yang namanya icir icir ini alat untuk nangkep ikan ya icir kemudian ada yang namanya jalinan merang jalinan merang itu untuk rambut biasanya untuk rambutnya sini ini Tawok kemudian bunga untuk hiasan rambutnya cantik lah pokoknya ya bunga kain untuk topi ya kemben selendang dan juga baju lengkap pokoknya bonekanya itu lengkap di dandani layaknya anak-anak ya atau wanita terus juga nanti akan diberikan kembang telon mawar, kenanga ya kemudian diisi juga belanga sama air nah di dimana sisi yang mengundang jin disitu jadi kalau kita pernah melihat tradisi ini Tawok itu juga ada mantra pemanggilnya kalau tadi Jailanggung kan itu ya datang tadi jemput pulang tadi antar kalau ini tidak yodo yodo mupu bocah bajang rambute abang arang ya begio 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 tiga kali mbok roro lagi teko ilir-ilir ono nini towong wisdadi gagar gagat binotong nanti kalau sudah datang dipanggil dengan mantra itu biasanya tandanya itu boneka yang tadinya tegap langsung jatuh dan ketika diangkat oleh beberapa orang itu keberatan sama seperti lagi Junjung Mbak Nida itu keberatan nggak kuat keberatan itu katanya tanda bahwasannya jin sudah mulai nempel di tempat tersebut di boneka tersebut gitu ya nah dari mainan anak-anaknya saja beberapa bahkan bukan beberapa banyak ya yang menggunakan ritual-ritual pengundang jin oleh karenanya setan juga kan nggak habis akal mereka tatkala zaman semakin berkembang ada yang namanya gadget ada yang namanya internet mereka juga akan menjemurut menjerumuskan manusia seiring teknologi yang juga semakin berkembang jadi nggak ada sejarahnya jin itu gaptek nggak ada bahkan mereka lebih pintar lebih paham daripada manusia karena iblis update selalu ya bukankah para wali-wali setan itu juga kadang mendapatkan ilhamnya juga dari iblis dari para raja jin bahkan mungkin ya sekarang anak-anak yang kena candu game online ya itu sudah menjadi strategi jin semenjak puluhan tahun yang lalu ketika mereka membaca teknologi di alam manusia sudah mulai berkembang nyata kan sekarang saat pena tersebar luas manusia gampang diadu domba ya di medsos hanya dengan satu status bisa menggemparkan seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia hanya dengan satu video bisa membuat dua negara saling berperang satu sama lainnya maka nggak heran ya setan jin itu mereka selalu mengupdate kemampuannya berdasarkan teknologi manusia yang juga terus-menerus berkembang begitu juga dengan sihir begitu juga dengan sihir kalau zaman dulu kan nggak ada yang namanya handphone ya tidak juga apa namanya internet nggak ada juga makanya mereka ngirimkannya dengan media-media perantaraan-perantaraan goib sesuai teknologi yang saat itu baru berkembang sekarang beda lagi bahkan ada juga itu jasa santet online ya kan banyak itu yang kita temukan pelet online ada juga tahun 2000 di awal-awal 2000an kadang ada SMS nyasar mau memelet seseorang hubungi nomor sekian-sekian-sekian mau membaca nasib anda beberapa tahun ke depan hubungi atau SMS ke nomor sekian-sekian-sekian jadi ya anda anda heran lah mereka mudah sekali mengikuti perkembangan zaman manusia perkembangan teknologi manusia wallahualamu sahabu mantap selanjutnya sihir punya unsur dupa-dupa mantra-mantra yang tidak jelas artinya ikatan-ikatan dan tiupan-tiupan selain itu yang namanya sihir baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri itu ada kerjasama tukang sihir dengan setan yang disebut al-arwah al-khabitsah atau ruh-ruh yang musuh al-khabitsah ya khabitsah ini juga bercampur dengan emosi dan kekuatan alami dari suatu materi tertentu yang memang diyakini nah apa sebenarnya dimaksud dengan ruh-ruh busuk ini Ustadz apakah ini adalah maksudnya ruh nyata yang ada di dalam jasad si tukang sihir atau memang dari si manusia target sihirnya kalau kita bahas masalah ruh ini panjang bahasanya kita bahas sedikit sudah masalah ya tidak keluar dari konsep Quran sunnah juga insyaallah bahkan ada beberapa ulama yang menuliskan tentang konsep ruhani manusia yang luar biasa dahsyat yang kita pasti terheran-heran masyaallah detail pembahasan Al-Quran As-Sunnah dan juga para ulama salaf kita membahas seluk-beluk ruh manusia walaupun secara garis besar dari perkataan ar-ruhul khabitsah ruh yang buruk sudah barang tentu ruh tersebut adalah jin nama lain dari jin ya nama lain dari jin itu ruh makanya Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya beliau menjelaskan salah satu ciri sihir adalah ya alistia'anatu bil arwahil ardiyah meminta pertolongan dengan ruh-ruh bumi ruh bumi yang meliputi beberapa unsur elemen dasar di muka bumi ini ada api angin air dan juga tanah ya tidak lepas dari empat unsur ini makanya kalau pernah baca komik Shaman King ada Yoha Asakura punya kodam namanya Amidamaru roh samurai 600 tahun yang mati itu dan Yoha Asakura ini punya saudara kembar namanya Hau Asakura nah Hau Asakura ini punya kodam namanya spirit of fire atau ruh dari api inti api nah inti api di beberapa ilmu-ilmu kanuragan itu juga sudah sangat terkenal sekali ada inti api ada inti air ada juga spirit of water ya spirit of earth ya ada banyak lah spirit-spirit itu lah spirit kan artinya roh ya Mbak ya nah ini orang Jepang pun sebenarnya ya menangkap hal yang demikian karena prinsip dukun entah itu di Jawa entah di Jepang entah di Inggris entah di Arab di Mesir Maroko semuanya sama sama seperti apa yang Allah firmankan Mereka itu hanya mengikuti apa yang dibacakan setan yang dibisiki setan di telinga-telinganya jadi ya induknya satu iblis yang mengajarkan mereka itu sihir apapun nama ajiannya ya apapun bentuk sihirnya dimanapun negara itu maka guru besarnya iblis hanya saja ketika harut-marut diturunkan Allah ke muka bumi ini harut-marut bukan mengajarkan sihir sihir yang baru tidak mereka itu sama seperti kita dalam artian kita mengajarkan ini ilmu sihir ini seperti ini seperti ini ilmu pelet itu begini ya maka falatakfur innaman ahnu fitnatum falatakfur kita ini fitnah kita ini ujian untuk kalian jangan kalian kafir ingkar pada Allah jadi harut-marut tidak mengajarkan kekupuran sedikitpun mereka memperkenalkan sihir supaya manusia berjaga-jaga gitu kembali kepada ruh pada prinsip pengobatan Al-Quran ya khususnya ar-ruqiyatuh syar'iyah kita bisa kembali menengok kepada prinsip dasar ruhani manusia yang terbagi menjadi beberapa tahap dalam Al-Quran manusia itu disebut banyak sekali ya gak hanya insan kadang bani adam kadang menggunakan kata insan kadang juga menggunakan kata al-basar seperti penutup surat Al-Kahfi ayat 110 contohnya kul katakan hai Muhammad hai Muhammad sesungguhnya aku ini adalah al-basar manusia seperti kalian semuanya yang diberikan wahyu untuk menegaskan bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa Allah itu Esa gak ada sekutu baginya kenapa menggunakan kata basar menurut sebagian ulama menjelaskan al-basar itu membedakan antara fisik manusia kita ini fisiknya manusia dengan fisik hewan karena al-basar itu ya asal katanya asal katanya adalah ini kulit 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 manusia kulit manusia itu berbeda dengan kulit hewan secara fisik kita berbeda hewan kulitnya itu ditumbuhi bulu-bulu kita gak ada bulunya tipis-tipis hewan kumisnya panjang-panjang kita kumisnya tipis-tipis ya mbak ya ini kumisnya tipis-tipis kayak harimau kucingnya panjang-panjang hewan punya tanduk kita gak ada yang punya tanduk ini yang membedakan antara fisik manusia dengan fisik hewan kemudian insan berbeda dengan basar al-insan seperti seperti yang dijelaskan dalam beberapa kamus-kamus bahasa Arab maknanya hampir serupa dengan anis anis artinya ramah punya etika punya sopan santun punya adab nah ini yang membedakan antara al-basar dan juga anis orang yang dikatakan al-basar ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat 110 itu seakan-akan hendak mengajarkan kepada Nabi SAW untuk berendah hati kamu ini manusia memiliki karakter yang sama seperti manusia yang lain dan juga mengajarkan kepada orang yang ingkar kepada Nabi bahwasanya Muhammad ini bukanlah malaikat yang diciptakan fisiknya itu semua dari cahaya tidak sama manusia seperti kalian butuh makan butuh minum butuh istirahat sama tetapi ingat basar secara umum kita ini basar ya itu ada manusia yang wujudnya manusia secara fisik secara kasat mata dia manusia tapi secara tidak kasat mata dia itu hewan secara tidak kasat mata dia itu hewan ini tentang ruh ya Mbak nah Bapak kita bahas ini ya makanya Ibnu Qayyimil Jawziyah dalam kitab Al-Fawaid dalam kitab Madarijus Salikin beliau menjelaskan bahwasanya diantara manusia itu ada yang wujudnya fisiknya manusia tetapi karakternya karakternya karakter hewan ada yang berkarakter seperti tikus dia sukanya ngerikiti satu persatu nyolongin uang sedikit demi sedikit ya para koruptor itu mungkin jiwanya jiwa tikus ya jiwa-jiwa tikus ada yang seperti anjing yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Allah 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 kalau kami kehendaki kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat yang telah kami ajarkan walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'ahawah tetapi dia terprosok masuk ke dalam bumi dan dia lebih mengikuti hawa nafsunya sendiri maka permisalahnya seperti anjing kamu halau atau tidak kamu halau dia tetap menjulur-julurkan lidah karakter orang seperti anjing ketika dia diberikan harta pangkat kedudukan dia akan membela orang yang memberikan hal-hal tersebut dan tidak mempedulikan apakah orang tersebut salah atau benar mental yang mental penjilat dan karakter-karakter anjing inilah mungkin yang banyak merasuk kepada jiwanya para centeng dan jiwanya orang-orang Londoireng yang mengkhianati bangsanya sendiri dulu di zaman dulu mungkin di zaman sekarang ya banyak juga gitu ya ada yang karakternya seperti harimau dia apa hobinya itu cari ribut sama orang lain hobinya ingin menguasai segala-galanya ya ada yang seperti monyet sukanya usil tidak bisa diem kibah kesana kemari mencari perkara ada juga yang seperti keledai yang dijelaskan dalam surat dalam surat apa al-jumu'ah ya dia punya banyak kitab tapi ilmunya itu tidak bermanfaat sama sekali nah nanti tahapan berikutnya adalah al insan saya belum bahas insan dulu ya tradisi kita secara otomatis kalau disediakan makanan itu kita permisi dulu ya kalau hewan tidak langsung ambil saja makanya manusia itu dinilai dengan cara etikanya bukan cara dia ngambil hewan kan tidak memikirkan cara dia juga punya otak dia punya strategi juga kucing punya strategi nangkep mangsanya kalau hari ini tidak bisa nangkep mangsa cari strategi lain kalau manusia tidak mikirkan cara etika sopan santun tahapan berikutnya nanti tahapan insan yang lebih kuat daripada bahsar ini jadi manusia itu ada tahapan sadar eh lalai pertama lalai gak inget gak inget diri kemudian tahapan sadar orang yang sadar belum tentu dia memiliki sadar diri faham yang saya maksud buktinya orang-orang jahat anak kecil bayi mereka sadar kalau lapar nangis sadar dia kalau terancam lari kalau jatuh cinta menikah itu ya sadar tapi belum tentu setiap manusia memiliki sifat sadar diri apa yang dimaksud sadar diri diberikan taufik oleh Allah untuk terus menerus muhasabah sifat basar karakter utamanya selalu menyalahkan orang lain gak bisa muhasabah kira-kira aku klik gini kesalahanku apa ya apa yang tidak pas selalu menyalahkan orang selalu menyalahkan keadaan dan selalu suuzon sama orang lain sakit sedikit wah kena santet jodoh terlambat wah dihalangi jodohnya sama orang lain ini sifat-sifat basar sifat karakter hewan yang akhirnya menjadikan sihir itu terus-menerus berkembang dan susah untuk dilepas maka kita harus entaskan dulu supaya dia ke tahap insan ke tahap orang yang punya etika orang yang punya sadar diri nanti tahapan berikutnya ada tahapan yang lain yang insyaallah kita bahas di lain waktu karena ini bukan bahasan masalah ini kita lagi bahas sihir ya lanjut dulu mbak lanjut di Indonesia ini oh berkaitan tadi soal yang peladinya itu adalah iblis dia sudah dinyatakan jelas tugasnya untuk menyesatkan manusia dalam hal ibadah bahkan para tukang sihir atau dukun ini sampai-sampai dibuat menyesatkan ibadah fardu seperti sholat yang tujuannya bukan untuk Allah kuasa dengan tujuan untuk pemujaan setan dan juga ini demi memenuhi kebutuhan duniawi nah akan tetapi ketika kemudian nih misalnya tukang sihir atau dukun ini tobat dia berlepas diri dari semua kesyirikannya dia tobat nah apakah ini jin-jin yang ini bekerja sama akan tetap menempel ke dia atau turun ke anak cucu keluarganya yang akhirnya menjadi potensi nasab kalau si dukun bertobat secara nasuhah dia memperbaiki posisinya sebagai seorang hamba Allah memperbaiki posisinya sebagai ayah sebagai anak dari kedua orang tuanya sebagai suami bagi para istrinya para istrinya atau istrinya atau istrinya lah ya maka insya Allah struktur-struktur yang berantakan itu nanti akan Allah tata satu demi satu asal dia betul-betul taubatan nasuhah ya dia mengajarkan prinsip-prinsip tawhid kepada anak-anaknya mengajarkan supaya anak-anaknya berlaku priatin dalam artian laku priatin ini ini bukan laku dalam arti ritual-ritual sebelah ya enggak tapi hidup dengan sederhana banyak mensyukuri ni'mat Allah ya maka insya Allah potensi-potensi jin nasab itu nanti akan hilang akan hilang ya mungkin bibitnya masih ada tapi insya Allah di generasi berikutnya akan hilang asal itu tadi saya katakan jangan lepas dari prinsip Islam prinsip ketauhidan yang murni mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya gitu ya bibit ada tapi tidak secara otomatis langsung menurun itu mbak kita lanjut nah ini tadi bahasan soal tukang sihir atau dukun sekarang kita pindah ke pastiannya Indonesia ini kan kreatif banget sampai persoalan pengobatan penyembuhan penyelesaian semua masalah anda mau lunas dari hutang itu bisa dibantu dengan sihir nah ini kaitannya dengan sesuatu memindahkan tawakalnya kepada tukang sihir atau dukun untuk mewujudkan keinginannya maka ini bisa diindikasikan jatuh pada tindakan yang mempraktekannya pada kondisi batal iman karena kufur apa yang dilakukan apa yang harus dilakukan misalnya kita tahu dengan kondisi seperti ini banyak misalnya orang-orang di luar sana yang sebenarnya tidak bisa ke dokter tapi mencari pengobatan alternatif tapi pada akhirnya salah nah apa yang harus dilakukan ketika dia misalnya belum paham bahwa kalau dia pergi ke dukun dia ini jatuhnya jadi batal iman dan jatuhnya jadi kufur bagaimana itu orang yang datang ke dukun tanpa ilmu sebelumnya maka masuk kepada udur bil jahli ya 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 ada udur karena dia bodoh belum tahu ilmunya maka insyaallah akan Allah terima taubatnya dan dosa sirik yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla adalah dosa sirik yang kebawa sampai mati dan itu tidak akan diampuni selama-lamanya tidak akan dapat rahmat dan dia bisa masuk neraka selama-lamanya karena dosa kesirikan yang tidak ditobati tersebut namun ketika di masa hidupnya dia sudah bertobat pernah mendatangi dukun pernah bergantung kepada dukun kemudian saat hidayah Allah menyapa dia ilmu juga sudah menerangi hatinya maka insyaallah hal-hal tersebut tidak akan membahayakannya lagi asal ingat taubat secara betul-betul di dalam surat Az-Zumar dikatakan kuliah ibadiyah kuliah ibadiyah kuliah ibadiyah ladina asrafu ala anfusihim lataknatumir rahmatillah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui dirinya sendiri jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla kenapa Allah mengampuni seluruh dosa nah ayat ini ya adalah ayat yang mengumumkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memilih-milih dosa apapun untuk diampuni selagi manusia itu hidup dan bertobat sungguh-sungguh bukan tobat sambel termasuk dosa keserikan juga akan Allah ampuni saat manusia yang masih hidup bertobat pada Allah Azza wa Jalla begitu mbak lanjut salah satu ciri khas tukang sihir salah satunya adalah menanyakan nama ibu dan tanggal lahir karena saya lupa ini rujukannya karena jin itu bin ke ibunya jadi nasabnya itu ke ibunya bukan ke bapaknya maksudnya ini apa? bukan begitu bukan begitu tukang sihir itu minta minta nama dari orang yang mau diobati atau orang yang mau dijadikan korban nama nasab kepada ibunya sebagai bentuk penghinaan kepada orang yang sudah minta tolong tersebut atau penghinaan kepada korban yang hendak dijadikan eh penghinaan terhadap orang yang hendak dijadikan korban karena secara otomatis ketika manusia itu lahir lahir dari perkawinan yang sah menurut agama nasabnya itu nyambung ke ayah tapi kalau dia lahir maaf dari hasil zina yang diharamkan oleh Allah Azzawajalla jelas semua zina haramnya itu secara otomatis dia tidak ada hak nasab kepada jalur ayah maka nasabnya nyambung kepada ibunya makanya anak-anak hasil zina ayahnya tidak boleh menjadi wali nikah kalau tetap memaksakan menjadi wali nikah ya nikahnya tidak sah dia bukan walinya gitu ya iya jadi itu untuk penghinaan saja sebenarnya bukan karena jinnya itu nasabnya ke ibu mungkin karena jin banyak yang zina bisa jadi bukan nasabnya ke ibu jin yang kafir ya kalau yang muslim enggak sama kayak kita baik lanjut dari berbagai pola ini saya rangkumkan ini saya rangkumkan beberapa sihir-sihir di Nusantara ini masuk jadi Nani mau pertanyaan apa mau bahas ini ini dulu satu sambil mancing yang itu ya dari berbagai pola santet naga kuning brojo, gondo mayit terus ada pola mengintai sebenarnya kita sudah diskusi ini tapi saya pengen tahu lagi ada pola mengintai targetnya dalam fase 30 hari apakah benar ini cara jin suruhan tukang sihir untuk mencari celah titik terlemah dari manusia sebagai target sihir apakah ini juga ada kaitannya dengan pola peredaran benda langit masuk di dalam ilmu astronomi yang juga dipelajari para tukang sihir selama 30 hari jadi ada dalam prinsip ilmu sihir ada yang namanya ad-dawratul falakiyatul sihri ad-dawratul falakiyatul sihri ya, da-dawratul falakiyatul sihri ini ya ilmu astronomi astrologi yang mempelajari benda-benda langit yang mengitari bumi memang dalam prinsipnya planet marikh planet marikh itu planet mars yang dalam kitab al-awfak yang diklaim karya Imam Ghazali padahal bukan planet marikh itu digunakan untuk membuat calon korbannya menjadi sakit atau bahkan mati ada nanti planet mustari planet mustari planet Jupiter digunakan untuk keagungan kewibawaan bagus sekali untuk orang-orang yang mencari jabatan nyari pangkat nyari kehormatan serta penghormatan dari orang-orang dan banyak lah ya al-komar juga demikian nanti ada rumusannya itu mbak kalau planet maaf kalau planet komar bulan maksudnya ya bukan planet kalau bulan melintas bumi di hari apa di waktu apa maka di waktu tersebutlah waktu yang paling beruntung untuk perang dengan musuhnya dalam arti perang pada musuh ya para tukang sandet itu memanfaatkan waktu tersebut untuk menyantet korbannya karena di saat itu saat korbannya itu memiliki benteng-benteng dari ajian-ajian yang mereka miliki si tukang sandet ini potensi menangnya lebih besar potensi menangnya lebih besar dan benteng-benteng mereka itu akan kalah itu juga sebaliknya kalau planet apa melintasi bumi di waktu tertentu di hari tertentu saya gak sebutkan ya maka di saat itu para tukang sihir potensi kalahnya lebih besar daripada orang yang hendak di sihir maka biasanya ada metode dalam ilmu sihir itu menggunakan metode hitungan misal namanya siapa ya namanya salim ali kalau kan namanya siapa ya namanya Zaid 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 adalah korban yang menyihir namanya Fulan ya nanti si Zaid dan nama si Fulan ini akan dihitung ya dihitung 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 dengan hitungan-hitungan tertentu ya dan akan ditentukan kira-kira waktu paling tepat dan media paling tempat untuk menyantet si Zaid ini dengan media apa dan di waktu apa itu ada ada hitung-hitungannya ada sendiri mau saya kasih tau nama kitabnya apa gak perlu gak usah lah ya gak usah itu ada hubungannya sih memang selama 30 hari ada yang cuma 7 hari kitabnya berbahasa Arab dan mungkin jarang orang yang tahu ini kitab apa saya hafal jawa untuk hari-hitung 30 hari 7 hari 1 hari jadi ada titik terlemah nah sebenarnya sebelum ngebahas yang tadi di catatannya Ustadz misalnya orang menjadi target sihir terus polanya 1 hari manusia biasanya berada pada titik terlemah dalam 1 hari itu waktu mungkin ada waktunya Ustadz ada yang paling yang paling lemah tentu waktu manusia lagi tidur hmm waktu-waktu manusia lagi lelap-lelap tertidur waktu lingsir wangi ya atau pada waktu manusia lelah dan baru beristirahat dari aktivitasnya yakni setelah asar setelah asar makanya ada beberapa jenis-jenis santet yang menyerang khusus ketika selesai sholat asar setelah asar setelah asar sebelum maghrib menjelang maghrib udara di waktu asar juga udara favorit untuk para jin untuk para setan sehingga dengan mudahnya para dukuni itu mentransfer energi-energi negatifnya dengan melalui perantaraan udara yang berhempus nanti akan saya bahas juga tentang beberapa sihir-sihir nusantara dan ternyata nggak cuma waktu asar saja waktu-waktu manusia sedang beraktifitas jam 7 pagi tiba-tiba sakit itu gimana cara dan metodenya ya ada ini saya sudah siapkan dari beberapa referensi-referensi yang saya punya dan termasuk kenapa orang yang kena santet rata-rata sering mengalami sakit di ulu hati ada rahasianya mau langsung? apa mau ada pertanyaan lagi? itu aja dulu Ustadz ini sudah 40 menit kita punya 20 soalnya live instagramnya 1 jam kan bisa ulang pongo masih banyak ini soalnya nih oke mau saya bahas dari awal apa lanjut soalnya kan waktu di live instagram saya saya bahas beberapa tingkatan sihir ya ada 5 waktu pertama saya bahas masalah kanoman kanoman sandungan ya gelangan terus ada yang namanya nanti median dan gunungan median bukan median dan gunungan mungkin saya bahas dari awal ya ya oke baik santet kanoman ini jenis beberapa jenis-jenis santet di nusantara yang saya rangkum dari beberapa sumber santet kanoman adalah santet enom seperti nama kanoman adalah enom artinya muda santet jenis pertama ini adalah santet yang memiliki tingkat paling rendah dan paling dasar dia hanya mengandalkan mantra saja atau aji-ajian saja tanpa harus menggunakan media-media seperti paku, jarum, boneka batu bata, ulegan atau yang lainnya hanya dengan mantra-mantra saja dan santet jenis kanoman ini juga apa banyak memodifikasi ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan sihir bukan Al-Qurannya yang sihir mengajarkan sihir tidak tetapi laku batin dan ritual-ritual para dukun santet inilah yang mempermainkan ayat-ayat Allah dibaca sekian kali dimodifikasi kemudian dijadikan alat untuk menyihir orang lain seperti contoh ketika orang hendak membuka auranya menggunakan susuk kinasih susuk kinasih ini susuk yang digunakan untuk membuka aura sehingga dia itu terlihat luar biasa rupawan atau rupawati gitu ya cakep lah dilihat orang-orang itu dengan membacakan surat Yusuf ayat 4 sebanyak 4.444 kali 4.444 kali berkata Yusuf kepada ayahnya aku melihat 12 planet matahari eh 11 planet matahari dan juga bulan dan aku melihat mereka semuanya sujud kepadaku dimaksudkan dengan ayat tersebut untuk mengaktifkan susuk kinasih sehingga setiap orang yang melihat orang tersebut yang menggunakan susuk tersebut dia akan tergila-gila kepadanya wabil khusus untuk orang yang dipelet itu mbak ini masih masuk ke tahap sihir kanoman atau santet kanoman makanya ada dikatakan santet kanoman ini santet yang sifatnya itu netral kadang untuk perlindungan diri kadang untuk menyerang nah itu kanoman karena memang pada dasarnya mantra-mantra yang diajarkan kadang untuk perlindungan diri seperti contoh itu tadi dari Quran ya Quran jelas bukan santet bukan mantra-mantra sihir ini yang apa aji-ajian warisan leluhur kita seperti contoh Aji Brabat Pati Aji Brabat Pati ini modifikasi dari Aji Dipomurup Aji Dipomurup dimodifikasi jadi Aji Brabat Pati ini ajiannya juga menggunakan bacaan Bismillah Semillahirrahmanirrahim kalau orang itu kan gak pakai Bismillah tapi Semillahirrahmanirrahim Bayat Inksun Amuji Pujiku Dipomurup Sopo Sing Nejo Ala Maring Inksun Kunduro Kawu Kuwaninane Ilang kebakitan Lebur Jabang Bayi Kang Nejo Ala Maring Inksun ini ini saya gak sebutkan mantranya secara sempurna dan lengkap untuk menghindari orang-orang yang pengen coba-coba ini tadi saya potong-potong jadi di kalimat Lebur Jabang Bayi Kang Nejo Ala Maring Inksun ya inilah yang di apa ya di kembangkan oleh para tukang santet untuk menyerang korbannya Lebur Jabang Bayi supaya itu hilang hancur Jabang Bayi orang yang hendak di bacakan mantra tersebut santet sandungan ya dilakukan dengan teknik analogi visualisasi seperti contoh ini ibaratnya ini bambu punya dua lubang ditutup dengan sesuatu ya dua-duanya ini sambil dibacakan mantra dan disugestikan divisualisasikan aku tidak berniat menyumbat dua apa lubang dari bambu ini dua lubang di bambu ini tapi aku meniatkan untuk menutup lubang dubur dan kubul sehingga menjadikan korbannya itu konon tidak bisa buang air besar dan tidak bisa buang air kecil ada juga yang namanya santet delima putih santet delima putih medianya terkenal dengan media kayu delima putih caranya kayu delima putih nanti dipukul-pukul divisualisasikan untuk mematikan saraf-saraf manusia yang hendak disantet sehingga konon para korbannya itu langsung lumpuh akan mengalami kelumpuhan baik total maupun parsial ada yang namanya santet uleg ini yang tadi saya jelaskan komedia pakai ulegan tau ulegan ya ciri itu yang biasa buat nyambel nanti ulegan itu cobek cobeknya itu akan dibungkus pakai kain kavan dibuat kayak pocongan ya kemudian sebelum dikubur itu ditalkin dulu persis kayak lagi menalkin mayat ya jadi cobeknya yang udah dibungkus itu ditalkin baru di kubur tepat di depan mulut pawonan pawon tau ya dapur orang jawa lama kan pawon yang buat masak pakai suluh itu loh pakai kayu bakar itu pawonan tungku nah ini tepat di depan tungku itu jadi ketika orang itu sedang masak secara otomatis targetnya itu langsung demam di waktu-waktu orang itu masak khususnya ketika pagi hari nah konon di zaman sekarang santet ulegan ini sudah jarang ditemukan karena orang-orang dapurnya udah pada pakai kompor nah makanya saya katakan santet terus-menerus berkembang sesuai zamannya gak ada pawonan ya ganti lagi pakai yang lain nah ritual-ritual dari santet sandungan ini biasanya akan mencari kuburan yang gak terawat ada pohon besarnya nanti dari pohon besar itu akar-akarnya akan dipotong dibungkus pakai kain kafan dan juga dikubur layaknya menguburkan mayat ada pun santet gelangan kalau santet gelangan ini santet yang menggunakan media hewan mbak menggunakan media hewan tapi hewan-hewan ternak ya hewan-hewan ternak ayam, kambing, kelinci kalau orang yang mau di santet kok gemuk badannya gendut gitu ya kayak dirimu maka biasanya pakai sapi serius serius ini enggak enggak bukan bohong bukan mereka-reka sumbernya valid mbak kapan-kapan kita wawancara nanti ini termasuk yang kategori pakai ayam cemani ya pakai ayam cemani ayam buntung juga ada ya menggunakan ayam buntung kelinci makanya dari Arab itu ada yang namanya jimat ka'bul arnab menggunakan paha kelinci bisa buat jimat bisa buat nyantet juga nah yang menarik kan sapi ini sapi digunakan untuk menyantet kalau korbannya badannya gendut jadi kalau mau orang gendut insya Allah aman dari santet medianya mahal hahaha apalagi gendut banget ya pakai sapi apa limosin ya makanya jangan khawatir orang-orang yang obesitas ya anda aman dari santet hahaha targetnya apa santet jenis ini tadi yang dengan hewan sebenarnya hewan itu digunakan untuk visualisasi aja mbak media untuk memvisualisasikan rasa sakit kemudian nanti dikirimkan rasa sakit itu tentu dengan perantaran jin ya hingga masuk ke dalam tubuh korbannya makanya dalam dunia supranatural dunia persantetan yang menggunakan media ayam itu terkenal dengan media ayam bekakak namanya santet bekakak santet ayam bekakak caranya yaitu si ayamnya itu disembeleh pakai apa namanya itu pisau pisau yang dari bambu ya disembeleh pakai pisau yang dari bambu kemudian nanti ada mantranya mantranya ini benar-benar sirik ya saya bacain ini semua teh ajiku santet aja jin aja gendruwo ha? mustat sebelum dibacakan kita waktunya timing 10 menit lagi yang nonton nanti login lagi kita ulang re-login ya soalnya ini timingnya tinggal 10 menit daripada kepotong oke dipotong sebentar ya nanti balik lagi ya siap nanti balik lagi ya yang lagi nonton ya nanti kita lanjut live lagi sejam lagi oke tat? sejam lagi ya wis lah enggak enggak becana 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 nyelesain ini aja ya kita login lagi ya login lagi ya oke assalamualaikum waalaikumsalam ter życia no ya ya terus Terima kasih.